selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mentranslatkan atau menerjemahkan tulisan yang ada di foto atau gambar guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka di galeri kalian atau tempat yang ada foto atau gambarnya yang ingin kalian terjemahkan nah disini kotutorial mau terjemahin ini ini gambar ya guys atau foto nih kotrol foto dan kalian bisa lihat tulisannya itu tulisan bahasa Inggris ya dan kotrol nggak tahu artinya apa dan kalau misalnya ngertiin pakai Google Translate ngetikin itu kan terlalu lama nah cara translatingnya itu gampang banget caranya kalian buka Google Assistant kalian bisa dengan cara cari di bagian menu seperti ini logo asisten Google seperti ini atau kalian bisa dengan cara ketuk di bagian tengah sini yang lingkaran sini ketuk tahan nanti bakalan muncul Oke Google kayak gitu kalian langsung aja buka Google Assistant dengan cara ketuk tahan di bagian sini lalu kalian ucapkan Oke Google buka Google Lens nah kalian bisa ngucapin seperti itu Oke Google dan buka Google Lens nanti otomatis akan diarahkan ke browser kalian tinggal buka browser kalian nah nanti akan muncul seperti ini Google Lens seperti ini karena langsung aja pilih dapatkan aplikasi nah nanti kalian akan diarahkan ke sini guys ke bagian ke bagian Google Assistant kalian pilih di di bagian gambar yang ini ada logo kamera ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih di bagian terjemahan nah ini kan ada tulisan telusuri teks dan lain-lain kalian geser ke kanan atau kalian pilih langsung terjemahan kalian pilih terjemahan setelah itu kalian cari foto atau gambar yang ingin kalian translate kan Nah di sini kalau tutorial mau translate kan yang ini tadi guys kita langsung aja pilih gambarnya dan kalian tunggu sebentar nanti akan otomatis akan otomatis menjadi Indonesia terjemahannya yang tadinya bahasa Inggris dan kalian bisa lihat di sini Bitcoin bersiut blablabla ini udah menjadi bahasa Indonesia yang tadinya bahasa Inggris nah mudah banget kan jadi yang tadinya bahasa Inggris kita screenshot dulu tadinya bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa Indonesia secara mudah guys tanpa kalian harus ketik-ketik pakai Google translate Oke kita langsung aja lihat di galeri karena tadi kau tutorial udah udah screenshot ya ini file aslinya bahasa Inggris dan ketika udah diterjemahkan menjadi seperti ini menjadi bahasa Indonesia seperti ini nah kayak gitu guys cara mentranslate kan foto atau gambar tanpa harus kalian ketikkan Google translate menggunakan HP guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye